Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang anak-anak Ya, bertemu lagi dengan Pak Matimin Kita akan bersama-sama belajar IPA Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik semuanya ya Saya harap semuanya baik-baik saja Dan sehat semuanya Dan semuanya saya harapkan sudah siap Untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini Anak-anak sekalian yang saya sayangi Untuk pertemuan hari ini Kita akan masuk ke bab yang baru Yaitu mengenai listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari Merupakan bab terakhir untuk semester gasal ini Anak-anak sekalian ya Dalam pertemuan kali ini Maka tujuan pembelajaran yang akan kita capai Setelah mengikuti pembelajaran yaitu Bahwa setelah mengikuti pembelajaran Kalian nanti diharapkan dapat Menyelidiki keberadaan arus listrik Dan menghitung kuat arus listriknya pada suatu rangkaian Mengidentifikasi macam-macam bahan yang dapat menghantarkan arus listrik Serta dapat menganalisis hubungan antara Besar hambatan dengan panjang kawat Dan luas penampang kawat Maka mari kita mulai untuk pelajaran pada siang hari ini Menai listrik dinamis Pada bab listrik dinamis ini akan kita bahas Beberapa sub-pokok bahasan Yang pertama menai arus listrik Yang kedua adalah menai hantaran listrik Yang kedua menai rangkaian listrik Dan karakteristik rangkaian listrik Yang keempat sumber arus listrik Yang kelima sumber-sumber energi listrik Yang keenam transmisi NS listrik Dan yang terakhir yang ketujuh adalah Listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari Anak-anak sekalian untuk pertemuan pada siang hari ini Nanti kita akan bahas untuk yang nomor 1 dan nomor 2 saja Yaitu mengenai arus listrik dan hantaran listrik Anak-anak sekalian ya Pada listrik dinamis ini ada arus listrik Apa yang dimaksud arus listrik ini Tentu kalian dengan mengenai listrik Sudah familiar ya Tentu coba perhatikan Di lingkungan atau rumah kalian masing-masing Kalian bisa menyalakan lampu Menghidupkan alat-alat elektronik Yang semula lampu mati Kalian langsung mengonkan saklar Maka akan menyala lampu itu Apa yang menyebabkan lampu itu menyala Jadi arus listrik Arus listrik adalah dapat mengalir Seperti pada gambar itu Jadi kalau dia dihubungkan dengan suatu penghantar Maka akan mengalir arus itu Menyebabkan lampu akan menyala Selanjutnya Pada bab listrik Statis kemarin Kita sudah tahu bahwa semua benda Semua benda itu terdiri dari atom Nah di dalam atom itu Terdiri dari tiga partikel Yaitu Apa saja Masih ingat kalian Ada proton yang bermuatan positif Netron yang netral Dan yang ketiga adalah elektron Yang muatannya adalah negatif Dari ketiga partikel Ternyata yang dapat berpindah Adalah elektronnya Tapi menurut teori Yang lama bahwa Ternyata orang dulu yang mengatakan bahwa Sebelum diketemukan elektron Yang bisa mengalir adalah muatan positif Sehingga orang mengatakan bahwa Arus listrik adalah Aliran muatan positif Nah Dari Potensial tinggi Ke potensial yang rendah Tetapi setelah diuntungkan elektron Oh ternyata itu adalah salah Karena apa Ternyata yang dapat berpindah-pindah Adalah elektronnya Sehingga Yang mengalir adalah elektronnya Yaitu dari Potensial rendah Ke potensial yang tinggi Jadi Kalian perhatikan pada gambar Ternyata ya Arah Aliran Arus listrik Yang merupakan muatan positif Dengan arah aliran elektron Yang beruatan negatif adalah Berlawanan Ya Kali lagi ya Arah Arus listrik Dengan arah elektron Adalah Berlawanan Karena apa Arus listrik itu Dari potensial tinggi Ke potensial yang rendah Sedangkan elektron Mengalir dari Potensial rendah Ke potensial yang Tinggi Ya Jadi untuk Menentukan syarat Arus listrik itu Dapat mengalir itu Bagaimana Jadi yang paling utama Adalah Bahwa Rangkaian Listrik Kita tahu ada Rangkaian Rangkaian ada Dua jenis Yaitu rangkaian terbuka Dan yang kedua adalah Rangkaian tertutup Jadi kalian bisa Membandingkan Dari gambar Ya Perhatikan betul Disitu Yang pertama adalah Pada rangkaian terbuka Nah rangkaian itu ya Ternyata lampu Padang Tidak mau menyala Beda dengan Rangkaian tertutup Pada rangkaian tertutup Ya Lampu Bisa menyala Karena ada apa Ada penghubungnya Sehingga Elektron tadi Dapat Dapat mengalir Beda dengan Yang rangkaian terbuka Dia terbuka Tidak ada penghubungnya Sehingga Tidak terdapat Aliran Ya Arus listrik Sehingga Dari kedua tadi Dapat Kita simpulkan apa Rangkaian yang dapat Mengalirkan Arus listrik Ya yaitu Arus listrik dapat Mengalir Bila pada Rangkaian Tertutup Ya pada Rangkaian tertutup Jadi Untuk itu Maka Ya Arian listrik Ya Alas listrik Adalah Seperti halnya Pada Aliran air Maren ya Sudah kita jelaskan Pada Listrik Statis Ya Jadi Arus itu Seperti air Air itu Kalian tahu Mengalir dari mana Kemana Yaitu Dari tempat yang Tinggi Ketempat yang Rendah Jadi Kalau suatu Ada Ya Dengan permukaan Yang sama Maka air Tidak dapat Mengalir Jadi permukaannya Harus Berbeda Sehingga Perihannya air Dengan arus listrik Pada arus listrik Ini juga Harus apa Harus ada Beda potensia Jadi Harus ada Beda potensia Jadi Seperti tadi Arus listrik Itu mengalir Dari potensial Tinggi Ke potensial Yang rendah Sedangkan Kalau Elektron Mengalir dari Potensial Rendah Ke potensial Yang Tinggi Jadi Lalu pada Selesrik Statis Sudah Bapak Terangkan Untuk Mengetahui Ketinggian Potensial Ada Tiga Ketentuan Kalau Sesama Muatan Positif Maka Jumlahnya Yang lebih Banyak Lebih besar Mempunyai potensial Yang lebih Tinggi Tapi Kalau Sesama Muatan Negatif Maka Yang jumlahnya Sedikit Mempunyai potensial Yang lebih Tinggi Yang ketiga Bila Muatan Positif Dengan Muatan Negatif Maka Muatan Positif Tentu Mempunyai potensial Yang lebih Tinggi Dari Muatan Negatif Sehingga Dari Yang Bapak Terangkan Sampai Sini Dapat Disimpulkan Bahwa Syarat-syarat Arus SDG itu Dapat Mengalir Pada Sebuah Rangkaian Yang pertama Rangkaiannya Harus Rangkaian Tertutup Yang kedua Harus Ada Beda Potensial Ada Dua Yang pertama Tadi Saya ulangi Harus Rangkaian Tertutup Dan Harus Ada Beda Potensial Di antara Dua Benda Tersebut Anak Sekian Jadi Sekarang Kita lanjutkan Mengenai Kuat Arus Listrik Apa Bedanya Tadi Kita Bahas Mengenai Arus Listrik Dengan Kuat Arus Listrik Perhatikan Dari gambar Disini Terangkaian Setelah Dihubungkan Maka Lampu Akan Menyala Karena Tadi Terdapat Aliran Arus Listrik Mendapat Arus Listrik Berapa Besarnya Arus Listrik Yang Mengalir Itu Kita Tidak Tidak Tau Sehingga Lampu Dapat Menyalah Itu Sehingga Itulah Yang Disebut Dengan Kuat Arus Listrik Kuat Arus Listrik Didefinikan Sebagai Banyaknya Muatan Listrik Yang Mengalir Pada Suatu Penghantar Setiap Detik Jadi Saya ulangi Bahwa Kuat Arus Listrik Adalah Banyaknya Muatan Listrik Yang Mengalir Pada Suatu Penghantar Setiap Detik Sehingga Secara Matematika Besarnya Kuat Arus Listrik Ini Dapat Dihitung Dengan Rumus I Sama Dengan Ki Per T I Itu Kuat Arus Listrik Satu Amper Ki Adalah Muatan Listrik Satu Kolom Dan T Adalah Waktu Satu Sekon Atau Detik Jadi Sekali lagi Rumus Untuk Menghitung Besarnya Kuat Arus Adalah I Sama Dengan Ki Per T Disebut 1 Amper 1 Amper Disimikan Sebagai Muatan Listrik Sebesar Satu Kolom Yang Mengalir Dalam Suatu Penghantar Selama Satu Detik Atau Satu Sekon Untuk Contoh Soalnya Contoh Soalnya Dalam Mencari Kuat Arus Listrik Sebuah Akumulator Pada Kutub Kutub Di Hubungkan Dengan Sebuah Lampu Jika Besar Muatan Listrik 30 Kolom Dan Lampu Dinyalakan Selama 2 Menit Berapakah Kuat Arus Listrik Yang Mengalir Pada Lampu Dari Soal Itu Maka Yang Diketahui Yang Pertama Besarnya Muatan Listrik Ki Sama Dengan 30 Kolom Yang Kedua Waktu Yang Dipakai Atau Yang Perlukan 2 Menit Sehingga Kita Jadikan Menjadi Sekon Atau Detik Menjadi 60 Sekon Sedangkan Yang Ditanyakan Kuat Arus Listrik Atau I Dapat Dijawab Dengan Rumus I Sama Dengan Ki Per T Tinggal Dimasukkan Ki Adalah 30 Kolom T Atau Waktunya 60 Sekon Sehingga 30 Dibagi 60 Sama Dengan 0,5 Amper Mudah Kan Untuk Menghitungnya Anak-anak Harapkan Kalian Paham Sampai Sini Untuk Menghitung Atau Mencari Besarnya Kuat Arus Listrik Anak-anak Sekalian Bagaimana Cara Untuk Mengukur Besarnya Kuat Arus Listrik Untuk Mengukur Besarnya Kuat Arus Listrik Dipakai Alat Namanya Ampermeter Gambarnya Seperti Itu Setelah Dihubungkan Posisi On Maka Jarum Ampermeter Itu Akan Bergerak Ampermeter Adalah Alat Yang Digunakan Untuk Mengukur Kuat Arus Listrik Dan Dipasang Secara Seri Seri Artinya Tidak Perjabang Jadi Atau Urut Sehingga Untuk Itu Bagaimana Cara Mengukurnya Membaca Alat Ukur Ampermeter Ini Kamu Perhatikan Baik-baik Untuk Mengukur Jadi Untuk Mengukur Itu Ada Tiga Yang Kalian Perhatikan Yang Pertama Adalah Pada Jarum Yang Ditunjuk Untuk Mengukur Kemudian Skala Maksimal Yang Dipakai Dan Batas Ukur Yang Digunakan Dari Gambar Itu Kamu Perhatikan Disitu Distel Untuk Batas Ukurnya Adalah Satu Amper Satu Amper Kemudian Skala Maksimum Yang Dipakai Adalah Yang Seratus Ada 50 Ada 100 Tinggal Dipakai Yang Mana Bebas Yang Dipakai Yang 100 Kemudian Jarum Menunjukkan Angka 34 Sehingga Nilai Hasil Pengukuran Yaitu Adalah Nilai Yang Ditunjuk Oleh Jarum Dibagi Nilai Maksimum Kali Batas Ukur Kali Batas Ukur Jadi Sama Dengan 34 Dibagi 100 Kali 1 Batas Ukurnya Kan 1 Jadi Sama Dengan 0 0,34 Amper Itu adalah Cara Membaca Amper Meter Untuk Mengukur Watt Arus Listrik Anak-anak Sekalian Sekarang Kita Kalian Sudah Paham Untuk Bisa Mengalir Arus Itu adalah Perlu Penghantar Perlu Penghantar Biasanya Ada Kawat Dari Situ Kawat-kawat Yang Dipakai Bermacam-macam Dari Bahannya Ada Yang Baik Ada Yang Buruk Kita Nanti Akan Bahas Disini Coba Kamu Perhatikan Dari Percobaan Ini Ada Dua Buah Rangkaian Yang Satu Kawatnya Pendek Yang Satu Panjang Apa Yang Terjadi Disitu Jadi Telah Dihubungkan Ternyata Pada Kawat Yang Pendek Lampunya Menyala Lebih Terang Daripada Kawatnya Yang Panjang Ini Menyatakan Bahwa Ternyata Panjang Kawat Itu Adalah Sebanding Dengan Besar Hambatan Kawatnya Jadi Hambatannya Adalah Yang Menghambat Seperti Halnya Air Tadi Kalau Air Mengalir Dihambat Alirannya Menjadi Tersendat Seperti Halnya Arus Listrik Kalau Arus Mengalir Hambatannya Besar Maka Arus Yang Mengalir Juga Kecil Sehingga Lampu Menyalahnya Juga Kurang Terang Ini adalah Yang pertama Mengenai Kaitannya Dengan Panjang Kawat Yang kedua Kaitannya Adalah Bahan Yang Dipakai Itu Ada Dua Rangkaian Yang satu Penghantarnya Aluminium Dan satu Tembaga Bagaimana Hasilnya Jadi Setelah Dihubungkan Kamu Lihat Ternyata Pada Rangkaian Dengan Penghantar Tembaga Lampunya Lebih terang Daripada Yang Aluminium Ternyata Semakin Besar Hambatan Jenis Kawat Maka Hambatan Kawatnya Juga Semakin Besar Sedangkan Yang ketiga Yang pemengali Adalah Pada rangkaian Ini Yang satu Kawatnya Kecil Yang satu Lebih Besar Apa yang Terjadi Kamu perhatikan Ini Setelah Dihubungkan Ternyata Kawat Dengan Hambatan Yang Lebih Kecil Itu Ternyata Arusnya Yang Kecil Jadi Luas Penampang Itu Berpengaruh Terhadap Arus Yang Mengalir Kalau Kawatnya Besar Lebih Besar Luas Penampang Lebih Besar Maka Arus Yang Mengalir Juga Semakin Besar Artinya Apa Hambatannya Lebih Kecil Sehingga Lampu Dapat Menyalah Lebih Terang Sehingga Dari Ketiga Percobaan Tadi Dapat Disimpulkan Ternyata Faktor Faktor Yang Pemengaruhi Besarnya Hambatan Pada Kawat Penghantar Itu Ada Tiga Yang Pertama Adalah Panjang Kawat Yang Kedua Adalah Luas Penampang Kawat Dan Yang Ketiga Adalah Hambatan Jenis Kawat Sehingga Untuk Mencari Besarnya Hambatan Pada Kawat Penghantar Itu Cara Matematika Dapat Dicari Dengan Rumus R Sama Dengan Rho Kali L Dibagi A Lagi R Sama Dengan R Kali L Dibagi A Dengan R Adalah Hambatan Satuannya Ohm L Adalah Panjang Kawat Satuannya Meter A Luas Penampang Kawat Satuannya Meter Persegi Dan Rho Adalah Hambatan Jenis Kawat Atau Jenis Kawatnya Satuannya Adalah Ohm Meter Anak-anak Sekalian Untuk Lebih Jelasnya Maka Disini Contoh Soalnya Contoh Soalnya Kamu Perhatikan Berapakah Hambatan Seutas Kawat Aluminium Yang Mempunyai Hambatan Jenis 2,8 Kali 10 Pangkat Min 8 Ohm Meter Yang Memiliki Panjang 40 Meter Dengan Luas Penampang 1,4 Kali 10 Pangkat Min 5 Meter Persegi Dari Soal Itu Maka Yang Diketahui Yang Pertama Adalah Panjang 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 N Adalah 40 Meter L Yang Kedua Adalah Hambatan Jenis Rho 2,8 Kali 10 Pangkat Min 8 Ohm Meter Dan Yang Ketiga Adalah Luas Penampang A 1,4 Kali 10 Pangkat Min 5 Meter Persegi Yang Ditanyakan Adalah Besarnya Hambatan R Maka Untuk Itu Dapat Dijawab Dengan Rumus Yang Sudah Kita Punya Tadi Adalah R Sama Dengan Rho Kali L Dibagi A Sehingga Kita Tinggal Memasukkan Dari Bilangan Bilangan Yang Dukert Tawi Jadi Rho 2,8 Kali 10 Pangkat Min 8 Kali 40 Dibagi A 1,4 Kali 10 Pangkat Min 5 Maka Maka Dihasilkan 0,08 Ohm Sekali lagi Saya ingatkan Untuk Membagi Dan Mengalihkan Bilangan Bentuk Bagu Atau Bilangan Berpangkat Ini Saya ingatkan Ya Kalau Dikalikan Itu Yang Bilangan Bulat Kali Bulat Pangkat Kali Pangkat Kalau Bilangan Pangkat Dikalikan Sama Dengan Pangkat Ditambah Kalau Bilangan Pangkat Dibagi Sama Dengan Pangkat Dikurangi Ini Untuk Mengingatkan Dalam Perhitungan Bagi Kalian Yang Lupa Adalah Cara Mencari Besarnya Hembatan Pada Kawat Penghantar Sekarang Kita Menaik Konduktor Dan Isolator Tentu Kalian Sudah Sering Mendengar Mengenai Konduktor Isolator Kalian Mungkin Disuruh Membeli Isolatip Oleh Bapak Ibu Apa Isolatip Isolatip Dari kata Isolator Kamu Perhatikan Pada Tayangan Berikut Pada Gambar Terutama Yang Dipasang Adalah Kayu Kayu Setelah Dipasang Ternyata Kayu Adalah Tidak Menyala Jadi Kayu Termasuk Bahan Yang Tidak Menghantarkan Arus Isik Maka Kayu Disolator Dan Kita Ganti Adalah Plastik Ternyata Pada Plastik Juga Tidak Menyala Jadi Plastik Termasuk Juga Isolator Kemudian Diganti Aluminium Bahannya Ternyata Lampu Dapat Menyala Dengan Terang Sehingga Aluminium Adalah Termasuk Dalam Konduktor Yang Keempat Adalah Besi Ternyata Lampu Juga Menyala Berarti Besi Termasuk Juga Konduktor Yang Terakhir Adalah Tembaga Bagaimana Tembaga Ternyata Pembaga Menyala Sangat Terang Sehingga Tembaga Termasuk Konduktor Yang Baik Sehingga Anak-anak Bahan-bahan Itu Dalam Menghantarkan Arus Listrik Kaitannya Menghantarkan Arus Listrik Itu Adalah Dibagi Menjadi Tiga Jadi Bahan Berdasarkan Raya Hantar Listrik Dibagi Menjadi Tiga Yang Pertama Konduktor Bahan Yang Dapat Menghantarkan Arus Listrik Dengan Baik Contohnya Banyak Besi Baca Tembaga Nickel Emas Perak Dan Sebagainya Yang Kedua Isolator Isolator Adalah Lawannya Konduktor Bahan Yang Sangat Buruk Atau Mungkin Malah Tidak Dapat Menghantarkan Arus Listrik Contohnya Misalnya Plastik Karet Kaca Keramik Dan Mungkin Yang 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 Ketiga Semikonduktor Semikonduktor Berarti Antara Konduktor Dan Isolator Yaitu Bahan Bahan Yang Pada Suhu Yang Rendah Dia Bersifat Isolator Dan Pada Suhu Tinggi Dia Bersifat Sebagai Konduktor Contohnya Adalah Germanium Dan Silikon Anak 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 Saya Cintai Tadi Tadi Telah Kita Bahas Bersama Mengenai Arus Listrik Dan Hantaran Listrik Sekarang Kalian Tahu Bahwa Arus Listrik Dari Pembahas Kita Dapat Mengalir Dengan Dua Syarat Yang Pertama Rangkanya Harus Tertutup Dan Yang Kedua Harus Ada Beda Potensia Dan Sesuai Yang Terakhir Ini Bahwa Bahan Itu Berdasarkan Daya Hantar Listrik Dibagi Menjadi Tiga Yaitu Konduktor Isolator Dan Semiconduktor Anak Anak Sekalian Yang Saya Sayangi Demikian Untuk Pertemuan Kali Ini Saya Harapkan Kalian Menjadi Lebih Jelas Sekarang Mengenai Arus Listrik Dan Hantaran Listrik Untuk Itu Di Akhir Teman Ini Seperti Biasa Ini Ada Tagihian Harapan Dikerjakan Bersama Sama Mungkin Di Buku Tugas Dan Nanti Dikumpulkan Pada Waktunya Kalau Mungkin Ada Yang Belum Jelas Bisa Nanti Ditanyakan Lewat WA Atau Email Atau Mungkin Juga Pas Bertemu Nanti Atau Juga Kalian Bisa Browsing Dengan Mudah Di Internet Atau Bahan Bahan Ajar Yang Lain Sekarang Banyak Sekali Anak Anak Sekalian Saya Kira Untuk Pertemuan Kali Ini Sudah Cukup Harapkan Sekali Lagi Kalian Jelas Dan Juga Saya Mengatkan Untuk Pertemuan Yang Datang Di Persiapan Pada Materi Selanjutnya Yaitu Mengenai Hukum Demikian Pertemuan Kali Ini Sekali Lagi Tetap Semangat Jaga Kesehatan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Akhir Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh